Halo teman-teman ketemu lagi dengan ala dapur Norcia Kronpis tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat kan selalu kita harus tetap kuat aja ya dan harus banyak berdoa supaya dia tetap jaga lindungi beri kesehatan kekuatan buat kita semua dan teman-teman hari ini saya lagi ingin bikin cemilan ini saya mau bikin seperti roti prata ya tapi seperti agak beda oke dan kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe ya like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses saya lebih semangat membagikan resep buat teman-teman semua oke halo ide Rene Derlan sekarang lihat dulu deh resepnya teman-teman ini dia ya bahan-bahannya ini saya mau itu ya buat isi ini kentangnya 500 gram ya teman-teman saya sudah kupas dan saya potong-potong seperti ini dan saya rendam di air ya saya taruh di kulkas dulu dan ini dia punya keju ya ini saya pakai keju cadar 100 gram ya ini buat isi dan ini tepungnya 360 gram ya dan ini air air secukupnya saya tulis disitu kan maaf disini saya ada taruh 200 mili ya dan kita lihat aja dan ini buat tepung reserof dan ini minyak 3 sendok makan seperti ini ya kalau diukur mili 30 mili dan ini garam setengah sendok teh dan ini saya mau taruh buat merbus kentang ya ini 2 sendok 20 mili dan sendok makan ya dan ini garam setengah sendok teh dan ini saya sudah kasih menit di air ya teman-teman dan saya sudah rebusin mau rebus sampai dia mateng ya dan saya mau taruh ini garam ya dan saya tambah minyak oke teman-teman ini 360 kalau teman-teman menghitung sendok munjung begini 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 ya munjung 15 sendok makan dan saya mau tambah garam dan saya aduk aja pakai tangan ya sudah cuci tangan dan saya mau tambah minyak ya ini minyak baru ya belum dipakai goreng dan kita aduk dulu dan kita tambah air sedikit-sedikit ya dan kita aduk sampai dia tercampur rata kita campur sampai dia tercampur rata ya dan saya pakai itu ya tepun sedikit dan saya mau sekarang jangan lupa dan di sini k di sini ini ini seperti ini dan saya mau semprot minyak sedikit ya sedikit dan kita lanjut dan saya masih berdiam ini 20 menit ya tadi atasnya enggak terlalu kering Oke tutup sama kainnya 20 menit teman-teman kalau kita melihat itu kentang seperti ini aja ya kalau kita sudah cucu sudah ya ini sudah ya saya mau matikan kompor teman-teman saya mau aluskan sama ini aja ya seperti ini kalau dia panas-panas eh enggak perlu susah ya jadi kalau panas-panas kita kasih alus aja seperti ini oke teman-teman saya mau bilang ya tadi saya udah bilang itu air 200 miliar ini ada sisa 2 sendok makan jadi saya pakai cuma 180 miliar dan ini sudah halus dan saya memasukkan untuk keju ya nih dan kita campur aja ya Hai campur aja begini teman-teman lihat deh ini sudah campur sudah seperti ini ya dan sisihkan dulu oke teman-teman ini ya sudah 20 menit dan saya mau dan kita bagi aja lihat ya saya mau bagi tapi saya lebih suka timbang ya hai 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 mungkin anak lihat aja hai 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 teman-teman ini saya bagi saya ada timbang 82 ya dan seperti ini Hai putar-putar tak misi turun begini komputer coba Hai teman-teman ini dia Jadi kalau ini 7 kan berarti kita mesti bagi 7 ini ya tapi lebih kalau teman-teman saya lebih suka rapi jadi saya pakai timbangan jadi ini begini ini begini aja dulu ya jadi satu mungkin ini begini kita lihat ya jadi dua, empat, enam, rapat jadi kita mau ambil yang satu kita mau tambah di sini dan kita timbang aja ya teman-teman kita gila seperti ini dan seperti ini kita isi ini ya dan kita tutup aja seperti ini kita tarik dan pinggir juga seperti ini dan ini sama ya kita tarik seperti ini kita tutup begini ya saya ketemu di tengah dan seperti ini ya ini dia teman-teman lihat nih teman-teman ini ya tadi kan seperti ini ya ini atasnya ini bawahnya jadi seperti ini saya gilas saya gilas jangan terlalu tipis ya seperti ini seperti ini dan seperti ini dan teman-teman saya mau oles dulu ya minyak ini saya mau taruh ini sudah panas ya seperti ini ya seperti ini teman-teman ini ya nanti ini atasnya kita oles minyak ya sedikit aja jangan banyak oke dan kita harus lihat dulu ya ini belum sedikit lagi ini teman-teman ini ya saya mau putar ini nih lihat kok oles ini lagi sedikit ya jangan banyak saya juga lagi diet minyak dokter bilang harus diet minyak juga teman-teman waduh teman-teman ini kalau kita mau bakar ini api sedang ya jangan api terlalu kecil jangan terlalu besar nanti cepat angus dia teman-teman kalau kita bakar ini ini kita lihat aja kalau dia sudah buncit begini sudah naik ya ini tandanya sudah jadi kurang sebelahnya ya kalau itu kita bisa lihat ya bolak-balik tapi sudah gosominya ini lihat ini nanti dia mau naik semua ya tapi kayaknya udah lalu belum dan kita lihat lagi sebelahnya ya ya hmm enak sekali mantap teman-teman tapi ini sih bisa makan begini bisa juga pakai pakai ikan ya ikan ada kuah atau santan juga bisa teman-teman lihat ya ini deh lihat ya sudah bulat ya begini dan kita balik lagi ini nah ini sudah ini ya mau angkat lihat teman-teman ya ini sudah buncit dan saya mau angkat ini teman-teman ini cemilannya sudah selesai ya enak sekali loh teman-teman ini saya mau icip-icip lihat ya teman-teman ini ya ya petengah ya kalau teman-teman melihat ini ya ya enak sekali loh teman-teman enak sekali saya sama bapak sudah rasa-rasa aduh bapak enak sekali teman-teman majib ya cobain enak sekali mantap nyame-nyameh kejunya terasa kentangnya ini cuma simple ya tapi kalau teman-teman suka makan sama santan juga seher santan enak ya atau ayam dibikin santan enak juga sih wajib loh teman-teman enak sekali teman-teman ini teman-teman mau makan sama sambal boleh juga sesuai selera ya tapi pokoknya rasanya mantap resepnya teman-teman terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah subscribe yang sudah support saya oleh Dapur Norce Kerompis dan sudah nonton videonya terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain idere nederland dan kewel totsin dan enak sekali loh teman-teman enak sekali loh teman-teman kita mau percaya ya hmm leket nyamin tapi ada kurang saus pakai sambal aja sambal botol sambal boleh enak sekali loh teman-teman teman-teman wajib ya cobain resepnya makan sama sambal enak ini paling enak kalau ada saus kari dengan sambal leker nanti saya mau bikin resep pakai itu ya kari saus kari oke teman-teman tunggu ya ketemu lagi di resep yang lain oke